Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Menggelar Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2018 Kota Administrasi Jakarta Timur di alaman kantor wali kota Jakarta Timur Kegiatan pembinaan kesehatan terhadap calon Jemaah Haji ini diselenggarakan Dengan diawali berolahraga bersama Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Sina Fitriah mengatakan Kegiatan hari ini adalah kegiatan screening kebugaran untuk Jemaah Haji khusus wilayah Jakarta Timur Sina menjelaskan pembinaan kesehatan bagi para calon Jemaah Haji ini Juga dikolaborasikan dengan program tuberculosis atau TB Kegiatan screening bagi Jemaah Haji ini Diawali dengan olahraga untuk mengetahui sampai sejauh mana kebugaran para Jemaah Haji Menurutnya kegiatan hari ini merupakan pemeriksaan yang kedua bagi para calon Jemaah Haji Dimana pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan di seluruh puskesnas yang ada di Jakarta Timur Dirinya menjelaskan estimasi jumlah Jemaah Haji di Jakarta Timur tahun 2018 sekitar 2.700 Jemaah Sedangkan data Jemaah yang ada di Sudin Kesehatan ada sekitar 2.500 Jemaah Dan masih ada yang akan menusul lagi untuk mendapatkan pembinaan kesehatan Dari kegiatan screening kebugaran untuk Jemaah Haji terutama di wilayah Jakarta Timur Hari ini kita meng-screening kira-kira sekitar 400 Jemaah Haji Nah ini memang dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur Nah ini kami bekerjasama dengan Kementerian Agama dan juga KUA Berikut juga KBIH karena mereka yang punya Jemaah ya Jadi kalau Jemaah Haji Mandiri itu dikoordinasi oleh KUA Nah kemudian untuk kegiatannya sekaligus kami ada kolaborasi dengan program TB Dan juga untuk dari kemenaknya kan ada informasi-informasi yang harus disampaikan Ini adalah pemeriksaan yang kedua Pemeriksaan pertama memang sudah dilakukan di semua puskesmas yang ada di Jakarta Timur Dan saya kira di seluruh wilayah DKI sudah mulai berproses Karena untuk kesiapannya kan ini bulan haji kan makin lama makin maju ya Rencananya kan kelotor pertama itu tanggal 16 Juli 2018 Jadi seluruh pemeriksaan kami harapkan bisa selesai 30 Maret ini Rencananya ada kemungkinan di Jakarta Timur Nah kelotor pertama ya mudah-mudahan saja itu bisa terlaksana Karena estimasi jumlah jamaah di Jakarta Timur tahun ini adalah sekitar 2.700 jamaah ya Nah saat ini kalau data di kesehatan di kami ada 2.500 mungkin ada beberapa yang nanti akan mensul lagi Nah saat ini kan untuk syarat perlunasan Jemaah Haji itu harus menyerahkan istitua haji Jadi kalau memang sehat sesuai dengan isi to'ah Jadi mereka baru bisa melunasi biaya untuk keberangkatan Kalau sebelumnya kan dibalik ya bayar dulu baru isi to'ah Kalau sekarang harus isi to'ah dulu baru bisa melunasi Untuk gebiarnya memang hari ini memang hari ini yang kami bikin yang besar mengundang jamaah Makanya menggunakan kantor wali kota supaya bisa menambung jamaah lebih banyak Tapi untuk minggu depan dan seterusnya ini tetap ada di puskesmas-puskesmas Tetap ada screening dan ada pembinaan kesehatan haji di wilayah Jakarta Timur Jadi yang besar memang ini tapi para jamaah yang belum datang hari ini bisa datang ke puskesmas Nanti ada pembinaan dari program haji yang ada di puskesmas Ya olahraga ini untuk adalah rangkaian awal untuk screening kebugaran jamaah haji Jadi kami ingin mengetahui sampai batas mana para calon jamaah haji ini bugar gitu Nanti kalau memang ada penyulit atau ada sesuatu yang di luar dari kesehatan misalnya kurang sehat Dari hasil pemeriksaan itu kan nanti bisa diobati lebih lanjut Dan juga screening untuk penyakit menular terutama TB Jadi kalau sekarang diobati karena ini masih beberapa bulan menjelang keberangkatan kan Nanti bisa pasien ini bisa berangkat jamaah haji yang dengan TB yang sudah diobati bisa nanti berangkat Karena TB itu bisa disembuhkan Dari Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta KUID melaporkan Terima kasih telah menonton!